Ada serangan Mas, serangan mas Halo Halo semuanya Aku sedang ada di Sindu Kusuma Edu Park atau biasa disebut dengan SKE SKE adalah sebuah wahana rekreasi keluarga yang didirikan tanggal 20 Desember 2014 dan berdiri di atas lahan seluas 7 hektare Ada apa aja sih di dalam? Yuk ikutin aku jalan-jalan Nah ini adalah priceless tiket masuknya Aku pilih yang tiket masuk biasa seharga Rp 20.000 karena sepertinya aku juga nggak akan naik semua wahana yang ada di dalam Hai, aku udah sampai di SKE, udah masuk ke dalamnya dan ini nggak terlalu rame sih, kayak masih sepi gitu Mungkin karena hari ini hari Kamis jadi nggak terlalu rame Yang rame tuh ada di waterparknya Jadi waterparknya bener-bener rame isinya manusia semua Kalau dari wahana-wahana yang ada di dalam nggak serame Ayo kita jalan-jalan lagi ya Kita mau naik sepeda mabur Mas, mabur tuh bahasa Indonesia-nya apa sih? Jadi sepeda mabur tuh artinya sepeda terbang Tiketnya harganya Satunya Rp 10.000 Jadi dua orang Rp 20.000 Ayo kita naik ke sepeda mabur Halo, eh asli serem banget disini di atas ini Sumpah serem banget Jadi, aduh serem banget Mas, serem banget mas Ini yang genjot cuma mas loh Karena adek Kayak kakinya nggak sampai gitu buat genjot Ini ya aku liatin ya kondisi bawahnya Ini emang bener-bener serem banget Ini di atas banget Tuh Serem banget kan Seserem itu guys Tapi Ini bener-bener Nge-work out-in kaki gitu loh Ini Ini Tapi Yang genjot Aku 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 nggak genjot Karena Kaki ku terlalu pendek Jadi ya Pelan-pelan aja Tapi mas masih cepet Kita kalau naik roda Eh apa Sepeda mabur ini Kita bisa sekalian Work out Karena Jadi Engos-engosan gitu Karena tingginya sih Hah? Tangut ya Jadi karena ini tinggi Kayak sekitar 3 meter gitu Dari bawah Empat ini Maksud sih? Empat meter Oh iya Empat meter dari tanah Jadi kayak Berasanya serem banget gitu loh Di atas Kalau yang tingginya di atas Di atas 170 Nggak rekomen Naikin Ini Oh iya Eh kakinya sampe Susah banget Oh iya bener-bener Kalau yang Orangnya tinggi Kayak suami aku gini Agak susah karena Jaraknya Jarak antara kakinya itu Kayak nyantuk-nyantuk gitu Terus palaknya juga Lihat tuh Lihat deh Kayak nyantuk Lihat gitu Kayak ini buat anak-anak ya Mas rasanya mas Capek Capek Rasanya capek Tapi Ya Efek yang didapatkan adalah Capek dan Berasa workout sedikit gitu Dan agak serem di atas Cuman overall Iya 10 ribu worth it lah Iya nggak sih? Oke Kita ke Wahana yang berikutnya Mana? Ya Nggak bawa botol Botolnya di mobil Ini kita lagi masuk Di area ini Ini Sebenernya tadi Nggak boleh masuk Karena kami cuman Beli tiket masuk Biasa Terus Masnya bilang Kalo cuman mau foto-foto Nggak apa-apa deh Masuk aja gitu Terus kita dikasih masuk deh Sebenernya kita juga Nggak pengen naik ini sih Karena Aku pernah ya Naik ini Terus Kayak mau mati gitu Jadi aku nggak mau lagi Seumur hidup main itu Yaudah cuman liat-liat aja sih Terus disitu Kayak ada tempat buat foto-foto gitu Ayo kita lihat ya Nih Aku liatin nih Jadi ini rumputnya sintetis gitu Eh sintetis Sintetik Makanya keliatannya Kayak hijau banget gitu Ternyata Rumput sintetis Oh my god Kukis Ada Olaf guys Jadi area ini Sebenernya kayak cuman Buat foto-foto gitu Tuh Ada pumpkin Pumpkin besar Terus ada Pohon-pohon natal Ada ginger cookies Ada ginger cookies Udah sih gitu doang Kayaknya ini bagusnya Malem karena Banyak lampunya gitu Tapi disini kayak banyak sintetis gitu ya Eh sintetis iya Bunga-bunganya sintetis Terus Rumputnya juga gitu Ini kayak gini nih Ini bunga sakura Tapi bunganya palsu gitu Ini kan kayak gerbang biasanya orang prewet gitu mas Ini juga pohonnya pohon palsu Mau difoto Kita sedang ada di terowongan putih Kok di terowongan? Tuh kita lagi ada di terowongan putih Enggak fokus Oke Berasa di surga gitu ya mas ya Enggak kayak pintu masuk surga gitu Soalnya putih banget dan cahayanya bagus banget Kok bunga putih banget ya? Pasti ini efek dari tonernya Some by me Kalau kalian belum nonton Reviewku soal Tonernya some by me Klik aja video yang ada disini Kalau gak disini Nanti aku taruh linknya Jadi aku merasa lebih putihan gitu Semenjak pake toner itu Gitu deh Terus kita naik wahana apa lagi ya? Juga rumputnya sintetis Yang aku injek ini Jadi kayak berasa hijau banget gitu Gak ada kuning-kuning ya Ternyata rumput palsu Oh nama tempat ini tuh Garden of Lights Garden of Lights Nih liat Oh ini gerbangnya Jasmine Aduh Aduh Ada di comedy puter Apa sih namanya aku suka Lupa deh Biang Lala Biang Lala Tapi disini namanya Cakramang Giringa Nih aku udah di atas nih Itu Harganya 10 ribu buat satu orang Jadi dua orang double ribu Terima kasih Ya Allah Ya Allah Kenapa takut ya? Hele Hele takut Hele Ini kota Jogja guys Lihat ga deng Jogja bagian utara Ini kalo pake lensa white Bagus banget ya Ini tuh di bawah Itu tadi Kita lagi ada di Ketinggian Paling tinggi Asli serem sih Kalo yang buat Buat yang takut ketinggian Ini emang serem banget Cuman kalo yang Buat yang ga takut ketinggian Ini biasa aja gitu Jadi kesimpulan kita ke SKE itu Biasa aja Jadi sebelumnya Waktu SKE Pertama kali buka Itu aku pernah kesana Tapi Kayak Ga semua wahananya bisa dinaikin gitu Jadi kayak sekitar tahun 2013 2013 Apa 2014 Aku pernah kesana Terus Ya udah melihat-lihat gitu kan Nah tadi waktu aku kesana Waktu aku sebelum kesana Aku tuh berharap Kayak wahana-wahananya Ada tambahan Atau Kayak lebih asik gitu kesana Tapi ternyata Sama aja Seperti beberapa tahun yang lalu gitu Jadi ga ada Tambahan yang signifikan Malah ada beberapa boot yang berkurang Terus Apa ya Oh iya kalo misalnya Kalian kesana Kami saranin untuk Beli tiket yang tiket masuknya aja Jadi Ga beli tiket terusan Soalnya kalo kalian beli tiket terusan Untuk dewasa Itu kan 140 ribu nih Gak semua orang dewasa itu Akan menaiki semua wahana yang ada disana Karena kayak kami tadi Ya kita males aja untuk masuk Wahana-wahana Yang lain gitu Sebenernya Kalo wahana nya Kalo wahana nya sih ga terlalu banyak ya Jadi kayak ada komedi puter Terus yang Cakra Manggilingan Terus ada Bomb-bombkar juga Terus yang tadi Pertama kali kita naikin Terus ada Apa sih yang kayak Kapal-kapalan tuh namanya apa mas? Kora-kora Oh iya Kora-kora Jadi ada kora-kora juga Terus Ada Bioskop 4D Ada Bioskop HD juga Tapi kita ga masuk karena Wahana Tiketnya 30 ribu Dan kita ngerasa kayak Nonton Bioskop Aja gitu Jadi kita ga masuk Terus ada yang Wahana Oh iya Karena filmnya juga sih Kayak kita ga kenal gitu filmnya Terus ada wahana yang Apa tadi mas? Kayak rumah hantu gitu ya Jadi kayak ada Haunted house apa-apa gitu Jadi dia kayak rumah hantu Tapi kita pake kereta gitu Terus kita juga ga naik Karena ya Ga tertarik aja Terus ada apalagi ya tadi ya wahana ya Ehm Kontang panting tuh kayaknya yang si ayunan gitu ya Kontang panting Ulang aling maksudnya Ga tau namanya apa Jadi ya sebenernya Wahana-wahananya sih Tidak ada yang istimewa Maksudnya ga ada yang wah gitu Ya biasa aja Tapi kalo misalnya Kalian mau coba kesana Terus Buat foto-foto sih oke gitu Tapi ya sebaiknya Ga usah beli tiket terusan Kalo kita Eh kalo kita udah Di wasa Kecuali kalo Anak-anak beli tiket terusan Menurut aku ga masalah Karena Pasti semua anak Mau Masuk ke semua wahana gitu Gitu aja sih Sekarang Kita mau pulang Engga ding Yaudah makasih Sudah nonton vlog kali ini Komen di bawah kalo misalnya Kalian suka Apa ya Suka konten Video kayak gini Jadi Aku jalan-jalan di Jogja Meng-explore Jogja gitu Komen ya kalo kalian suka Terus request Kalian mau Aku nge-vlog Atau jalan-jalan Di Jogja itu Di tempat mana gitu Kalo mau ada request Komen aja ya Di bawah Terima kasih Jangan lupa untuk like Kalo kalian suka Terus jangan lupa juga Untuk share ke temen-temen kalian Jangan lupa juga Untuk follow aku di Instagram Di atasakkecil Dan Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Daah